Sahabat Umar Maka apa yang menjadi keputusan sahabat Umar Dijamin kebenarannya oleh Islam Lewat sabda Rasulullah SAW Ketika Nabi bersiaran ke ukut Yang dilakukan oleh Nabi Dua, pertama menyampaikan salam Kepada yang juga meninggal Pada ahli kubur Selesai menyampaikan salam Nabi mendoakan ahli kubur Contoh salam Nabi Assalamualaikum ya ahlal kubur Minan muslimin dan muslimat Antum lana salafun Wa nahlulatum tubbaun Wa inna insyaallah bikum lakikun Biasakan ketika kita berziangat Sampaikan salam Ini berlaku Rasulullah SAW Masalah Selesai Rasulullah Menyampaikan salam Menyampaikan salam Menyampaikan salam Menyampaikan salam Tuan ahli kubur Maka salam para pesiaran Didengar oleh ahli kubur Ahli kubur Ahli kubur dengar Selesai dengar Jawab salam Suara jawaban salam ahli kubur Semua makhluk yang ada di sekitar kuburan Semua bisa mendengarkan Bisa dengar suaranya Kecuali jin dan manusia Oleh Allah dibikin tidak mendengar Sebagai ujian buat kita Sejauh mana ketebalan iman kita Maaf Maka ketika Bapak Bersiara Kemudian Bapak menyampaikan salam Ketika Bapak dibungar Kebetulan ada hewan Apa itu? Angga Kerbuk Sampai Itu dengar suara kubur Itu keyakinan kita Ahli sunnah wal Bapak bersama Maka Nabi menyampaikan salam Selesai salam Nabi Mendoakan Ahli kubur Contoh doa Nabi Nas'alullah lana walakum al-afiyyat Al-afiyyat Mendoakan Al-afiyyat 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 Mereka di alam kubur Dan dicuk lagi Bahkan mereka Ngerti Kita bersiarah Maka dalam Sebuah kitab Saya punya kitab Namanya Terbitnya bintang suroya Untuk menjelaskan Hal-hal yang selama ini dianggap sama Dalam kitab Yang pengambilan dari kitabnya Imam Suyuti Ada hadis Kata Nabi Amal kalian orang-orang yang masih hidup Oleh Allah Dinampakkan Kepada saudara dan keluarga Serta teman kalian yang sudah meninggal dunia Allah yang alham Ayah Ali ini Ngerti kita semuanya berkumpul Semuanya tahu Ngerti ayah Ali Kata Nabi Ketika yang sudah meninggal dunia Melihat Amal yang masih hidup Kelihatan bagus Ayah Ali di alam kubur Di alam kubur Bergembira Senang melihat Kita berkumpul Kita berziara Tapi ketika ada orang di alam kubur Melihat dia masih hidup Amalnya tidak baik Mereka susah di alam kubur Kalau ada orang yang sudah meninggal Melihat amal yang masih hidup Kok tidak bagus Dia tidak mau ke masjid Tidak pernah jamaah Tidak ikut tarikan Tidak pernah bilik Tidak baca alman janji Mereka di alam kubur Susah Di tengah-tengah kesusahan Masih sempat mendoakan Yang masih hidup Allahumma'ala tumikum hatta tahtiamu Ya Allah Saudara-saudara itu yang masih hidup Yang belum rajin ibadahnya Yang masih seenaknya saja Ya Allah Jangan kau ambil nyawanya dulu Ya Allah Sebelum dapat bertujuk dari engkau Wahai Allah Orang yang sudah meninggal saja Masih sempat mendoakan Yang masih hidup Kita yang hidup Kadang-kadang tidak mau mendoakan Yang meninggal Jadi orang yang sudah meninggal ini Adakah pedulian Kepada yang masih hidup Apalagi kalau yang di alam kubur Orang-orang sore Mereka walaupun di alam kubur Lebih peduli daripada kita yang masih hidup Maka Sayyid Abdullah Al-Hadda Sahih Bura Dibil Hadda Menyatakan Kata Sayyid Abdullah Al-Hadda Kepedulian orang-orang yang sudah meninggal dunia Ini lebih tinggi Kepedulian orang-orang yang sudah meninggal dunia Terhadap orang-orang yang masih hidup Lebih tinggi Daripada kepedulian Orang-orang yang hidup Terhadap yang sudah meninggal dunia Ini Biakinan kita Ahlus Sunnah Wal-Jama'at Yang sekarang sudah mulai dirupek Berupek oleh paham lain Maka Kalau kita ke makam orang-orang sore Biasakan kita bertawasul Maka sebelum saya melanjutkan Ceramah pagi ini Mari kita bertawasul dulu Pada ayah Ayah ini orang sore Kemarin Ustaz Abdul Hamid Ketika Saya berbini Ceramah di Pulau Maren Yang pagi Di pemengis Beliau cerita Memang ayah ini Tidak keringatkan Khori Kuladahnya Tidak keringatkan Karmahnya Tapi yang kelihatan istiqomah Justru istiqomah itu di atas karmah Kalau G.A.A.B. Mengatakan Ayah Kuali kelihatan Amrun Khori Kuladahnya Tapi kelihatannya istiqomah Yang kelihatan istiqomah Justru istiqomah di atas karmah Ketika saya kecil Orangkuat saya Kasih pendidikan Nama saya Latat lubun karomah Belit lubun istiqomah Dimana Lianat istiqomah Khairul min alfi karmah Kalian jangan cari keramah Carilah istiqomah Kenapa Sebab Satu istiqomah itu Melebih dari Seribu keramah Nah kadang-kadang Kita terbujuk Mau cari keramah Kiri-kiri kita lempar Jadi agak Mau nilai Itu kalah dengan istiqomah Ayah istiqomah Ngajar Betul Istiqomah Baca wirim Muridnya segini banyak Pesarnya Maka Ini Tanda-tanda Kewalian ayah Maka imam syafi'i Menyatakan Lawlal alim Yu'anrimul ilma Kata imam syafi'i Andaikan Tidak ada Orang-orang alim Yang mengajarkan Ilmunya Di tengah-tenah masyarakat Baka Allah Tidak punya wali Artinya Para mu'alim Para ulama Yang mengajarkan Ilmunya Baik ilmu syariat Pesanter Atau ilmu tarekat Itu sekaligus Wali-walinya Allah Maka Saya Mengikuti Guru saya G.H.Makhrus Ali Liriboyo Kediri Ketika saya Soan G.Makhrus Saya Alulipasantre Liriboyo G.Makhrus Bila Kamu kalau Kemakam Orang-orang Soleh Jangan lupa Tawasul G.Makhrus Ini kamu Catat Tawasul Metoda Yang aku Dapatkan Dari guru saya G.H.Makhrus Alulipasantre Liriboyo Waktu cokor Muntilan Kedilan Ketika G.Makhrus Kalau Bapak Mau mencatat Silahkan Akan Saya Baca Kelan-kelan Ini duka Tawasul Saya Dari guru saya G.H.Makhrus Ali Liriboyo Kediri G.Makhrus Dari gurunya G.Makhrus Yaitu Waliullah Al-Arbil Q.H.Dalhar Bin Abdur Rahman Waktu Jomol Muntilan Lagilah Urunya Bu Yadir Yatim Banten Silahkan Anda Catat Akan Saya Baca Kelan-kelan Atau Bisa Direkam Pagai Habib Kalau Kita Dibatangnya Ayat Tawasul Nya Kayak Gini Ayo Dirukan Bismillah Irrohman Irrohim Ya Sahiba Hadihil Magbarati Asyikh Ali Bin Abdul Wahab Ini Atawasal Bika Ilallahi Ta'ala Fikodori Hajati Terus Sebut Hajatnya Kepentingannya Kalau Tetua DPR Gimana Supaya Badi Meningkap APBD Naik Bisa Tawasul Di sini Bisa Yuk Sekarang kita Praktek Tawasul Sama-sama Nanti Sampai Fikodori Hajati Kita Berhenti Silakan Bapak Membakti Apa yang Dihajarkan Bapak Bismillahirrohmanirrohim Ya Sohibah Adihil Magbarati Asyikh Ali Bin Abdul Wahab Ini Atawasal Bika Ilallahi Ta'ala Fikodori Hajati Alfa Deka Maka Maka kita Orang-orang Al-Sunnah Wal-Jamaah Punya Kiyakinan Saya Baca Di dalam Kitabnya Syekh Abdul Wahab As-Sharoni Alladhi Lah Lahun Fala Asyikh Abdul Wahab As-Sharoni Beliau Mengatakan Inna Dhaha Yuwakilu Malakan Fikun Likobri Walihihi Iabdi Hajatahu Ilallahu Liman Tawas Salamihi Kata Syekh Abdul Wahab As-Sharoni Sungguh Allah Melahirkan Satu Malaikat Di tiap-tiap Kuburan Para wali Orang-orang Soleh Di tiap-tiap Makam Orang-orang Soleh Di tiap-tiap Makam Para wali Ada Malaikatnya Yang menaruh Malaikat Allah Maka Malaikat itu Di makam Para wali Para orang-orang Soleh Dapat tugas Dari Allah Untuk Menghimpun Doa Orang-orang Yang berziarah Di situ Kalau kita Berdoa Di sini Doa kita Oleh Malaikat Dihimpun Terus Dinaikkan Ke Autor Cepat Sampai Di mana Autor Maka Kalau Bapak Punya Keinginan Punya Cita-cita Punya Obsesi Punya Aspirasi Kok Belum Tercapai Jangan Berkecil hati Bacalah Keinginannya Bacalah Cita-cita Bacalah Aspirasinya Di makam Orang-orang Soleh Maka Sesungguhnya Makam Orang-orang Soleh Adalah Rumah Aspirasi Mintanya Tetap Kepada Allah Penyebutan Permintaan Di makam Orang-orang Soleh Biasakan Itu Maka Makam Mali Semua Setiap Hari Itu Ribuan Para Besiara Ada Malaikatnya Kan Kalau Bapak Berdoa Di rumah Bapak Kan Gak Ada Malaikatnya Ya Ada Tapi Raffiq Adil Itu Peminta Gitu Gak Mau Menyampaikan Doa Beralloh Maka Tok Sayyid Muhammad Alawi Dalam Kitab Mas Fahim Yajib Al-Qus Surah Membagi Tawasul Ada Empat Pertama Tawasul Pakai Amal Solehnya Sendiri Kedua Pakai Tawasul Pakai Amal Solehnya Orang lain Yang masih hidup Ketiga Tawasul Pakai Amal Soleh Orang lain Yang sudah Meninggal Keempat Tawasul Pakai Amal Soleh Orang lain Yang belum Lahir Ada Empat Kalau Bapak Baca Istighfar Artinya Bapak Berterasul Pakai Istighfar Walaupun Tawasul Itu namanya Tawasul Kalau Baca Bapak Bapak Baca Hasbunam Oh Wani Mal Matin Artinya Bapak Berterasul Pakai Atma Bapak Hasbunam Baca Hasbunam Walaupun Bapak Bapak Tawasul Itu namanya Tawasul Kalau Bapak Baca Alhamdulillah Tawasul Pakai Alhamdulillah Kalau Bapak Baca Bismillah Tawasul Pakai Bis Maka Ada Tawasal Nabibis Tawasal Nabibis Bismillah Wabil Hadi Rasul Lillah Ayo Tawasal Nabibis Bismillah Wabil Hadi Rasul Lillah Wa Kul Mujahid Lillah Bi Ahl Dil Ba Ya Allah Ayo Solat Allah Salam Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Rasul Allah Salat Allah Salam Allah Alhamdulillah 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 Yang kedua Tawasul Pakai Amal Soleh Orang lain Yang masih hidup Yang ketiga Bertawasul Tawasul Pakai Amal Soleh Orang lain Yang sudah meninggal Dari kita Tawasul Amal Soleh Ayah Ayah sudah meninggal Amal Soleh Masih hidup Peninggalan Yang ketiga Masih ada Alhamdulillah Alhamdulillah Masih ada Alhamdulillah Alhamdulillah Masih ada Alhamdulillah Amal Soleh Yang ketiga Tawasul Pakai Amal Soleh Orang lain Yang belum lahir Dulu Nabi Adam Alaihissar Ketika mau nikah Sama Hawa Tawasul Sama Nabi Nabi kita Nabi kita belum lahir Maka Adam Baca Selawat Selawatnya Adalah Sallallah Ala Muhammad Ini selawat paling tupak Umus Selawat Induk Dari semua selawat Lebih tua Dari selawat Tib Lebih tua Dari selawat Mujia Lebih tua Dari selawat Al-Fatih Itu selawat Sallallah Ala Mohann Nabi kita belum lahir Adam Sudah bertawasul Dari Nabi kita Belum lahir Maka sebenernya ketika Allah Memeritahkan para malaikat Untuk bersujud kepada Nabi Adam Itu hakikatnya Sujudnya Bukan kepada Adam Kepada Nur Muhammad Yang ada dalam diri Nabi Adam Ala Bukan kepada Adam Kepada Nur Muhammad